Wali Kota Jambi Syarifasa selasa pagi membuka Seminar Internasional Liga Ilmu Serantau Melalui kegiatan ini Fasa berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang ilmu vokasi Sehingga dapat menjadi pilihan utama siswa dalam melanjutkan kuliah Wali Kota Jambi Syarifasa membuka Seminar Internasional dalam event Liga Ilmu Serantau Yang digelar Politeknik Jambi dan difasilitasi oleh pemerintah Kota Jambi Seminar melibatkan perguruan tinggi Yayasan Ibn Sina Batam dan salah satu Politeknik di Malaysia Seminar Internasional ini juga menghadirkan keynote speaker dari Jerman, India, dan Malaysia Wali Kota Jambi Fasya mengapresiasi kegiatan yang digelar Politeknik Jambi Selain sebagai ajang mengedukasi masyarakat tentang pendidikan vokasi Kegiatan ini juga dapat mengenalkan Politeknik Jambi hingga dikenal oleh dunia internasional Sebagai satu-satunya Politeknik yang berkualitas di Kota Jambi Fasya mengatakan pemerintah Kota Jambi akan terus dan konsisten untuk membantu mengembangkan kualitas Politeknik Jambi maupun alumninya Fasya juga meminta kepada seluruh mahasiswa Politeknik untuk merasa beruntung berkuliah di Politeknik Karena lulusan Politeknik memiliki banyak pilihan setelah menyelesaikan studinya Kegiatan ini dilaksanakan Politeknik dengan tujuan yang utama adalah Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pendidikan-pendidikan vokasi yang ada di Politeknik Dan bagaimana pentingnya pendidikan vokasi ke depan nanti Kita ketahui bahwa di Jambi satu-satunya Politeknik Jambi yang saat ini yang qualified Yang memang akan kita handalkan untuk mendidik adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa nanti ke sekolah di Politeknik ini Karena saya merasakan sekali bahwa pendidikan Politeknik ini untuk ke depan sangat bermanfaat sekali Kenapa saya katakan bermanfaat? Karena saya salah satu alumni Politeknik dan basic saya juga awalnya adalah Politeknik Politeknik lah yang membentuk mental saya dan lain sebagainya Sehingga seperti saat ini Maka saya katakan betapa beruntungnya mereka yang sudah kuliah di Politeknik Meka Pestaria, Jack TV melaporkan